Sebuah video viral baru-baru ini kembali menghebohkan media sosial. Video tersebut menampilkan seorang pria yang memakai baju biru sedang berkumpul bersama beberapa teman di sebuah lapangan terbuka. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa forum di situs yang terlarang, para pemuda yang berada di dalam video itu berasal dari negara Brazil yang terletak di benua Amerika Selatan. Kejadian di dalam video ini sudah terjadi di beberapa tahun yang lalu. Namun karena kronologisnya masih simpang siur, untuk itu sangat menarik untuk kita bahas. Di awal video terlihat tingkah konyol yang dilakukan oleh pemuda yang berbaju biru itu. Dirinya berbicara di dalam kamera tersebut dengan bahasa yang tidak kita mengerti. Namun beberapa menit selanjutnya dari kelanjutan video itu akan membuat kita mendelan ludah cukup dalam. Si pria yang berbaju biru itu yang di awal video terlihat berlagak sok asik, bercanda dan seperti menantang seseorang di dalam kamera. Dalam beberapa menit selanjutnya, si pria berbaju biru itu terlihat sudah tidak berdaya. Si pria baju biru itu tersumpur jatuh ke tanah dengan banyak sirup merah yang terus keluar dari kepalanya. Dalam video tersebut diperlihatkan kepala dari si pria baju biru itu terus dihantamkan dengan senjata tajam secara bertubi-tubi. Hingga bunyi dari senjata tajam itu yang mengenai kepalanya secara berkali-kali akan membuat kita menjadi merinding dan menarik napas cukup dalam. Seketika video itu menjadi video yang mengerikan dengan tingkat kesadisan yang paling sadis. Tempurung kepala dari si pria yang berbaju biru itu retak hampir pecah karena dihantam serangan senjata tajam secara bertubi-tubi. Diketahui bahwa si penyerang itu adalah teman dari si pria itu sendiri. Karena serangan yang dilakukan oleh si penyerang darah dari si pria itu terus mengucur di antara leher dan kepalanya. Batang otak dari si pria itu juga terlihat sudah hancur dan seketika dipastikan si pria itu sudah tidak lagi bernapas. Hal yang paling sadis dari video ini sebenarnya terlihat pada orang-orang yang berada di sekitar pria itu. Orang-orang yang berada di tempat kejadian itu seperti menikmati pertunjukan sadis yang terjadi kepada si pria baju biru itu. Tidak ada satu orang pun yang mencoba untuk menghentikan tindakan dari si penyerang. Mereka seperti bungkam melihat sebuah tindakan kriminal di depan mata kepalanya sendiri. Bahkan beberapa orang yang berada di sekitar sana banyak yang tersenyum dan tertawa menikmati tontonan sadis yang terjadi di depan mereka. Beberapa dari mereka juga terlihat memegang kamera dengan ironis merekam kejadian tersebut tanpa sedikitpun rasa bersalah. Apakah ini memang sesuatu yang biasa terjadi di lingkuman tempat tinggal mereka? Atau memang si pria baju biru itu memiliki sebuah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan? Sehingga hukuman tersebut memang pantas dilakukan kepada si pria baju biru itu. Di dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi. Keterangan ini saya dapatkan di salah satu forum di situs dewasa yang membahas tentang konten-konten kekerasan. Kejadian ini sebenarnya bermula pada persoalan kesalahpahaman yang terjadi di antara si pria baju biru dengan si penyerang. Mereka sudah berselisih paham sebelum kejadian yang terjadi di lapangan terbuka itu. Permasalahan ini sebenarnya adalah masalah yang biasa terjadi pada setiap orang di lingkungan pertemanan. Kesalahpahaman antara teman dengan teman yang lain. Merasa paling benar dan merasa paling kuat di antara kelompok pertemanan tersebut. Namun karena sikap dari si pria baju biru itu seperti layaknya jagoan beberapa kali dirinya menantang perkelahian dengan si penyerang. Beberapa kali juga perkataan dari si pria baju biru itu merendahkan harga diri dari si penyerang. Karena mungkin merasa paling kuat dirinya seolah merasa tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Dari sinilah lingkungan pertemanan mereka mulai memanas dan menyimpan emosi yang cukup mendalam. Awalnya si penyerang tidak menanggapi setiap perkataan dari si pria baju biru itu. Namun semakin hari perkataan dari si pria baju biru itu semakin menjadi-jadi. Karena merasa diri paling jagoan si pria baju biru itu terus menantang si penyerang untuk berkelahi dengan dirinya. Si pria baju biru itu juga berucap perkelahian ini antara hidup dan mati. Dan tidak ada yang boleh menghentikan perkelahian diantara mereka sebelum ada diantara mereka yang mati. Karena ucapan dan tindakan dari si pria baju biru itu terus membuat si penyerang merasa sakit hati. Si penyerang kemudian menyetujui untuk melakukan pertarungan dengan si pria baju biru itu. Mereka kemudian memilih untuk berkelahi di lapangan terbuka dekat dengan desa tempat tinggal mereka. Sebelum perkelahian itu dimulai si pria baju biru itu sedikit memberi bumbu-bumbu pedas. Karena merasa dirinya paling jagoan si pria baju biru itu terus berkata bahwa dirinya lah orang yang paling kuat di desa tempat tinggal mereka. Dan si penyerang tersebut akan mudah dikalahkan oleh dirinya. Mendengar perkataan dari si pria baju biru itu yang terus menyudutkannya emosi dari si penyerang kemudian semakin memuncak. Matahari yang panas ketika membakar seluruh hatinya yang paling dalam. Sejatinya tidak ada satu orang pun yang mau ditindas apalagi direndahkan harga dirinya. Si penyerang kini sudah gelap mata bahkan di pikirannya sekarang hanya satu tujuan. Menghabisi si pria baju biru itu apapun risiko yang akan terjadi setelahnya. Pertarungan itu akhirnya dimulai, tidak ada wasit apalagi ketentuan soal pertandingan. Keduanya bebas melakukan jurus apapun bahkan menggunakan senjata tajam sekalipun. Karena peraturan itu jelas dibuat oleh si pria baju biru itu sendiri. Siapapun yang menang dalam pertarungan ini adalah siapa yang berhasil membunuh satu sama lain. Ini adalah pertarungan jalanan di sebuah lingkungan pertemanan. Dan di dalam video yang tidak bisa saya tampilkan di sini, dengan sangat jelas bahwa si pria baju biru kalah telak dalam pertarungan berdarah itu. Dirinya juga harus menerima sebuah hukuman dari peraturan yang dibuatnya sendiri. Ini juga adalah bagian kekonyolan dirinya sendiri karena merasa jagoan dan merasa paling kuat. Kemudian menantang seseorang yang nyatanya jauh lebih kuat dari dirinya. Sebenarnya dalam pertarungan ini, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Karena setiap pertarungan selalu memiliki resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Si pria baju biru itu mungkin kalah dan harus mati dalam kekalahan tersebut. Namun si penyerang yang menang dalam pertarungan itu juga harus menerima kenyataan bahwa dirinya menang dan masuk ke dalam penjara. Karena setelah kejadian tersebut, si penyerang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan kepolisian. Dan ini adalah hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Bahwa setiap tindakan yang kita lakukan memiliki potensi resiko besar yang bisa saja terjadi. Dari setiap ucapan yang kita tidak sengaja mungkin bisa melukai hati teman kita sendiri. Untuk itu sebaiknya saling introveksi apakah kita selama ini sudah melakukan hal yang baik untuk teman kita sendiri. Karena sebuah pertarungan bukan solusi yang terbaik, dalam menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Karena setiap yang kalah akan menerima rasa sakit entah itu masuk ke rumah sakit ataupun masuk ke lubang kematian. Dan yang menang tidak akan pernah menang mutlak. Karena pemenang juga harus mempertanggungjawabkan kemenangannya di hadapan pihak kepolisian. Hidup damai lebih indah, tidak menyakiti siapapun adalah kunci ketenangan hati yang abadi. Permasalahan harga diri bukan segalanya di hadapan ilahi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!